Saudara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hotman menyebut masyarakat menunggu keadilan atas kasus pembunuhan Vina dan EKI 8 tahun lalu yang hingga kini tak kunjung terang. Kata Hotman, publik tak akan puas hanya menyedangkan Pegi Setiawan. Karena dua DPO lainnya yang terungkap di proses pengadilan sebelumnya, yakni Andi dan Dhani, tidak juga diusut. Untuk itu, Hotman minta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan EKI secara tuntas dan objektif. Dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan, masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang tidak akan puas kalau hanya menunggu Pegi disidangkan. Jadi sekali lagi, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Sementara itu Saudara Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Oto Hasibuan siap mengajukan peninjauan kembali jika diberi kuasa oleh lima terpidana kasus pembunuhan Vina dan EKI yakni Eko, Ramadan, Jaya Suprianto, Eka Sandi, dan Hadi Saputra. Oto mengungkap ada alibi kelima terpidana sedang menginap di rumah Pak RT saat pembunuhan Vina dan EKI terjadi 27 Agustus 2016 silam. Dalam kesempatan yang sama, Oto minta Kapolri tidak melibatkan penyidik Lamas serta ayah EKI, Ibtu Rudiana dengan alasan konflik kepentingan dalam pengusutan pembunuhan Vina dan EKI. Tidak tahu. Jadi kami tadi sudah minta kuasa dari keluarganya ini agar kami bersama-sama keluarga bisa bertemu dengan lima terpidana itu bertanya apakah sungguh-sungguh mau mengajukan PK atau tidak. Kalau memang mereka mau PK, kami tim Peradini bersedia. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri. Karena ini masih ada penyidikan berlanjut. Supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini. Conflik of interest ini. LPSK menawarkan perlindungan untuk sejumlah orang yang menjadi saksi dalam kasus Vina serta keluarga korban untuk memberikan sejumlah rasa aman dalam proses pemeriksaan di kepolisian hingga pendampingan hukum di peradilan. LPSK juga mendukung upaya Polri untuk melakukan pemeriksaan internal kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus ini agar bisa memberi titik terang kepada publik dengan disertai sejumlah bukti kuat dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan EKI. LPSK mendukung upaya Polri dalam upaya pemeriksaan internal berapa sejumlah anggota Polri yang bersentuhan atau menangani perkara tersebut dan diharapkan dapat membuat terang perkara membuat jelas bagi publik dan tentu perlu memperkuat alat-alat bukti lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.